Halo sahabat petani vanili, dimanapun kita berada, kita jumpa lagi di hari kita kali ini dan kali ini kita akan perlihatkan perkembangan vanili kita, yang usia sudah mencapai 1 tahun ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, adalah pemberian musa dari kayu yang sudah lakuk, ini contohnya jadi batang vanili yang sudah memanjat, kami turutkan, kami lingkarkan kembali di bawah musa usahakan untuk batang vanilnya tidak menyentuh tanah dan kemudian diikatkan kembali di tiang tajar, jadi kalau kita perhatikan untuk tanaman vanili ini sudah dan untuk tiang tajarnya kami sudah menduk, untuk persiapan, untuk menekar vanilnya jadi, ini adalah kegiatan kami, ini semua batang vanili, kami turunkan dan kami lingkarkan kembali dan semua batang vanili yang ada di sini, kami tambahkan musa dari kayu yang sudah lakuk jadi kami menunggu, semuanya mencapai musa, setelah itu kami lingkarkan kembali jadi, sementara masih menunggu, jadi musa kita siapkan kembali di bawah inilah beberapa contoh tanaman vanili yang sudah memanjat dan semua tanaman ini diberikan musa dan semua vanili kita ini memiliki banyak potensi dan pun usah yang diselankan inilah batang yang diperkirkan kayu yang sudah lakuk dan Anda turun kekawai kering dan ini salur kelapa yang sudah dilakasakan Inilah batang atau kayu yang sudah lapuk, yang kita kumpul dipersiapkan untuk diaplikasikan ke tanaman Fadi. Oke sahabat, pecinta tanaman vanili dimanapun kita berada, semoga video kita kali ini bermanfaat untuk kita saling berbagi pengalaman. Bahwa pohon kakao atau pohon apapun bisa menjadikan kemudian penjarah untuk tanaman vanili. Dan yang paling utama adalah pembarian bursa sebagai nutrisi untuk tanaman vanili. Sampai disini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini penila Indonesia.